Nah ini monumennya Dan disini ada tulisan asli Bahasa Belandanya Nah tulisan bahasa Belandanya ini Martinus Jakobus Ui Termek Radio Telegrafis Onboard SS Van Der Wits 20 Oktober 1936 Nah ini tulisan bahasa Belanda yang saya tidak Mengerjakan Wajih Arinda Skull Keren Sehari ini kita pengen melihat Kondisi monumen kapal Van Der Wits Yang Lama tidak saya kunjungi Monumen ini adalah bukti bahwa kapal Van Der Wits itu memang betul-betul pernah tenggelam Di Lamongan pada tanggal 30 Oktober 20 Oktober Tahun Tahun 1936 Ada Sebenarnya ada monumen itu Monumennya kelihatan Tapi Karena posinya dikunci Tidak bisa masuk ya Kita tidak bisa lihat Dan dari Jawa saja ya Itu monumen Monumen tenggelamnya kapal Van Der Wits Nah Ini sebetulnya ada tulisannya Prasastinya Cuman Karena kita tidak bisa lihat Dari dekat Kita dari Saya Jum Tulisannya Ini prasasti yang ada Jadi telur-telur Kapal Van Der Wits itu Tidak hanya ilusi Tidak hanya ada dalam Jepua cerita Tapi betul-betul ada Dan tenggelam di Lamongan Nah Ini monumennya ya Monumen ini Bukti terima kasihnya Orang-orang Belanda Kepada para nelayan Di peruntung ini Yang dulu telah menyelamatkan Para penumpang kapal Van Der Wits Untuknya Seperti ini tingginya Berkitar sekitar 36 meteran Itulah Sayang Monumennya Tidak terawat dengan baik Pada ekipi sejarah yang luar biasa Ya Monumen ini Berada di TPI Merondong Kecamatan Merondong Kabupaten Lamong Sayangnya Berdolong Hari ini kita Coba mereview Para nyusuri Monumen tenggelamnya Kapal Van Der Wits Di Brondong Ini Berada di Tugu berikanan Tapi jalannya di kunci Jadi kita harus lewat ke Nyelempit Nyelempit Begini jalannya ini Kita lewat dari Lempitan Nah Monumennya disana Ini artilah Jalur-jalur yang Agak susah Ditalui Nah ini Ini Monumennya Monumennya Yang kebetulan Monumental Sekali Cuma karena Tidak terawat Tidak terawat Jadi ya Seperti ini Monumennya Nah ini Ini adalah Monumen tenggelamnya Kapal Van Der Wits Nah kita lihat Ke depan ya Kita lihat Disini ada Tulisan atau Prasasti asli Yang bisa dibaca Nah ini Prasastinya Tanda peringatan Tanda peringatan Kepada penolong-penolong Waktu tenggelamnya Kapal Van Der Wits Tanggal Tanggal 10 19 20 Oktober 1936 Nah ini Ini monumennya Di atas Di atas Sekitar 15-20 meter Sayangnya Sayangnya ini Tidak terawat Jadi Seperti nilai sejarahnya Tidak ada Kita menyusuri Yang bagian samping ya Nah ini bagian samping Juga begitu nih Ini Dalamnya monumen Karena tidak terawat Jadi ya Seperti ini Rusak nih Sayangnya Rusak Sebentar Kita lihat ke dalam Nah ini Di dalamnya Ini ada Nah ini ada Tangganya Ke atas Tangga ke atas Kita mau naik Tapi gak jadi Ini susah Ini sudah Tak bisa naik Karena terbayar Tempatnya masih Di dalamnya Tidak ada apa-apa Tapi yang penting Bukan isinya Itu Yang penting adalah Tugu ini adalah Tugu bersejarah Wujud Sebagai lambang Solidaritas Lambang Kasih sayang Lambang tolong-tolong Sesama umat manusia Tanpa membedakan Ras bangsa Musuh dan tidak Musuh Ini Nah ini Ini monumnya Dan disini ada Tulisan asli Bahasa Belandanya Nah tulisan Bahasa Belandanya Ini Martinus Dakobus Kuitermek Radio Telegrafis Onboard SS Van Der Wits 20 Oktober 1936 Nah ini tulisan Bahasa Belanda Yang saya tidak mengerti Ini artinya apa Tapi yang jelas Ini adalah wujud Rasa terima kasih Dari keluarga korban Tenggelamnya Kapal Van Der Wits Yang ditolong oleh Orang-orang Dan para nelayan Di desa sini Ayo lewat sini Nah ini dari sebelah sampingnya Kelihatan Nah oke Nah ini tulur-tulur Nah ini tulur-tulur Nah ini tulur-tulur Mudah-mudahan Kedepan nanti Monumen ini Jadi lebih ternawat Dan jadi sebuah Monumen yang Luar biasa Oke Dan Ini Monumennya Kapal Van Der Wits Kemudian di sebelah sini Ini ada Merju Suar Setelah kirinya Mbak Dandara Joran-joran Nah dolur-tulur Ini adalah Monumen yang Sangat bersejarah Bagi orang Indonesia Bagi orang Melomongan Dan bagi orang Meruntung Karena Inilah sebuah Monumen Lambang Kasih sayang Lambang Sebuah toleransi Lambang Sebuah Persaudaraan Dan apapun namanya lah Karena disini dulu Wujud bahwa Disini Monumen ini adalah Rasa terima kasih Orang-orang Belanda Terutama para korban Keluarga korban Tenggelamnya Kapal Van Der Wits Ditolong oleh Para nelayan Di sekitar paciran Berlalu sekitarnya Bukti bahwa Bangsa Indonesia itu Rasa tolong Monumen yang tinggi Tidak membedakan Ras Tidak membedakan Bahwa waktu itu Yang jadi korban Adalah para penjajah Belanda Yang jadi korban Adalah istri-istrinya Para pembesar-pembesar Bangsa Belanda Yang waktu itu Menjajah Indonesia Mestinya kalau Muncul kebencian Pasti tidak akan ditolong Tapi karena Rasa kemanusiaan Maka Saat itu Tetap ditolong Orang-orang sini Tanpa membedakan Bahwa itu adalah Musuh yang harus Dibinasakan Oke Semoga monumen ini Jadi monumen bersejarah Bagi kita Seperti monumen kemanusiaan Inilah Monumen Yang tenggelamnya Kapal Vandrovich Sayangnya Belum terawat Seperti biasa Sehingga Kondisinya masih Memperhatikan Oke Mudah-mudahan Kedepan Monumen ini Jadi sebuah Tempat yang luar biasa Dan mencoba perhatian Dari pemerintah Inilah sejarah Lambang kemanusiaan Yang pernah ada Di Indonesia Sampai ketemu pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayang ya Monumen ini Sejarah yang luar biasa Tidak terawat Dan Di sisi kiri kanannya Banyak rumput-rumput Yang tidak Biliar yang tidak Terawat Terawat Dan Tidak terawat Kita bisa menjadi Saksi sejarah Monumen ini Monumen ini Tidak terjadi Tempat yang luar biasa Jadikan tempat Tempat wisata Ustazir Itu yang luar biasa Apalagi kapal terakhir Posisi kapal Sudah diketahui Berada Di setengah minyak Di laut Utara pagiran Mudah-mudahan Nanti Jadi tempat wisata Petualangan Yang luar biasa Bagi semua Yang tahu Seperti apa yang terjadi Di monumen Monumen Kapal Siapa-siapa Yang ada di sana Oke Oke Kita harus Selamat Bisa Bisa datang sini Tempat yang luar biasa Terima kasih 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 Terima kasih